Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian anakku sekalian? Kelas 4 yang dirahmati Allah Sekarang insya Allah kita akan sama-sama mempelajari Sama-sama belajar tentang indahnya kebersamaan Silahkan dipersiapkan buku tema 1 untuk kelas 4 Di tema ini kita akan belajar tentang Keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia Pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian Yang akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia Kemudian di dalamnya juga belajar dari lingkungan Saat bertemu orang di sekitar rumah Kita akan mengajak mereka untuk bercerita Tentang keunikan makanan khas rumah adat, kesenian, atau lainnya Yang menjadi ciri khas di daerahnya Ataupun di dalamnya juga ada kerjasama dengan orang tua Yang menceritakan latar belakang budaya orang tuamu Kemudian didiskusikan apa yang menarik dan menjadi ciri khasnya Baik, selanjutnya Ini ada paragraf Keberagaman budaya bangsa ku tentang bawai budaya Nah, sebelumnya yang harus kalian perhatikan ada di halaman tiga Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung Nah, ada satu gagasan pokok yang didukung oleh beberapa gagasan pendukung Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf Gagasan pendukung adalah urayan atau tambahan informasi untuk gagasan pokok Jadi, sebagaimana kalian lihat Ini ada cerita, ada teks Yang terdiri dari satu, dua, tiga, empat, lima paragraf Di mana setiap paragrafnya terdapat gagasan pokok atau kalimat utama Biasanya gagasan pokok itu terdapat pada awal paragraf Nah, contoh nih, untuk pawai budaya nih Lihat di paragraf satu, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung babakan Nah, ini merupakan gagasan pokok Nah, gagasan pendukungnya apa? Nah, ini kalimat selanjutnya Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia Satu Yang kedua, kalimat pendukungnya Udin dan teman-teman tidak pernah pesan menanti terombongan pawai lewat Dua Tahun ini mereka datang karena itu gagasan pendukung lainnya Jadi, cuma satu saja Gagasan pokoknya tadi kalimat yang pertama Didukung dengan kelimat-kelimat berikutnya Ya, bisa dipahami ya InsyaAllah Nah, untuk gagasan paragraf ke-7 sama Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku Nah, itu kalimat utamanya Itu gagasan utamanya Nah, selanjutnya ada kalimat pendukung Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan Itu gagasan pendukung pertama Rombongan perempuan dan seterusnya itu Gagasan pendukung keduanya Dan seterusnya ya Ingat, satu kalimat itu diakhiri dengan titik ya Gitu Dua sekalian Nah, hanya satu saja Untuk bagian gagasan utama ini Paragraf ke-3 saja Ya Sekali lagi Paragraf ke-3 saja Paragraf ke-3 saja yang kalian isi Ya, gagasan pokoknya apa Kemudian gagasan pendukungnya apa Tidak harus selalu penuh semuanya Sesuai dengan paragrafnya saja Kalau ada kalimatnya cuma ada dua ya cuma dua saja Kalau ada tiga ya tiga saja Ini Cuma paragraf ke-3 saja Yaitu Selanjutnya Di halaman delapan Kalian Ditugaskan untuk bertanya kepada teman Untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa Ya di kelas Ini nomor satu sudah ada contohnya nih Siti Berasal dari Padang Ciri khasnya itu rendang Rumah gedang Dan lain sebagainya Ya tidak harus selalu makanan Dan tidak harus selalu rumah ya Boleh pakaiannya juga Boleh Peralatan tradisional Atau alat musiknya boleh ya Ini sebagai contoh Siti saja Berarti tugas kamu mencari Lima orang Teman kamu yang sekelas Ya setahu kamu Atau boleh cari tahu dan bertanya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Tambahan lima orang lainnya Teman sekelasmu Ya Tanyakan Mereka dari mana Atau kalau kamu sudah tahu Oh iya asalnya dari mana Oh dia Dari mana Misalkan dia dari Papua Ya Ciri khas Daerahnya Papeda Atau Rumahnya Honai Nah gitu Ya Lima orang Sekali lagi Lima orang Teman sekelasmu Pastikan mereka Daerahnya dari mana Kalau Jawa Jawa daerah mana Ya Ciri khas Daerahnya apa Gitu Ya Misalkan dari Jogja Maka ciri khasnya gudeg Ya Dan lain sebagainya Ini Cukup lima orang saja Teman sekelas ya Kalau di kelas 4 Al-Mu'min Ya Tanyakan Kemudian isi Sesuai pertanyaan nih Apakah kalian semua berasal Daerah yang Asal yang sama Jelaskan Coba Ini Karena kalian sudah kelas 4 Kalian harus bisa menalahah ya Apakah kalian mempunyai ciri khas Daerah yang sama Kalau iya Kenapa Kalau tidak Kenapa Nah bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada Nih Tuliskan Nih Itu saja sampai situ saja ya Nih Jangan terlalu banyak Sampai situ saja Ini sampai nomor 3 Jadi tugasnya Hanya Mengerjakan Halaman 4 Ya Kemudian Halaman 8 Sampai nomor 3 Di halaman 9 Ya itu saja tugasnya Insya Allah tidak berat Kita kerjakan Dengan Ikhlas Insya Allah Semua Akan mudah Ya Itu saja yang bisa pas sama-sampaikan Kalau sudah selesai Oh iya Berhubung kalian sudah di kelas 4 Berarti Mengerjakannya harus Sudah memakai Full pen Atau ballpoint Ya Jangan lagi pakai pensil Ya Biar jelas jawabannya Biar tidak salah Pas sama-sama Menilainya Itu saja Tetap sehat Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati